Halo selamat datang di channel gue ala ala Alanos Halo guys apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada ya guys Oke guys balik lagi bareng gue Alanos Kali ini gue mau ngebahas singkat mengenai game NFT play2earn yang bernama CryptoMines Game yang dibangun di jaringan Binance Smart Chain ini Merupakan game besutan tim developer indie yang berisi beberapa orang saja Jika kita melihat dari white paper mereka Jika kita melihat dari profile CEO nya yang bernama Manuel Torres Dan mengecek link in nya kita bisa menyimpulkan jika game ini berasal dari negara Chile ya Yang mana Manuel Torres memang seorang sistem engineer yang sudah cukup berpengalaman sepertinya Bisa kalian cek sendiri ya nanti untuk melusuri game ini lebih lanjut Game CryptoMines ini bergenre sci-fi Dimana saat bermain kita berperan layaknya penjelajah galaksi Yang mengumpulkan sumber daya alam dari tiap planet yang kita datang Seperti itulah kurang lebih jalan cerita mengenai game ini Kita sebagai penjelajah galaksi yang mendatangi setiap planet untuk menambang sumber dayanya Sumber daya alam yang kita tambang di setiap planet disebut eternal dalam game CryptoMines ini Eternal pulalah nama koin token yang kita gunakan dalam game ini Koin token yang baru dirilis pertengahan September 2021 kemarin Total supply token ini pun hanya sedikit Hanya berkisar 5 juta koin saja Dengan pembagian supply tokennya bisa kalian lihat ya Melalui insentif, liquidity, airdrop dan lain-lain Buat kalian yang mau membeli token koin ini Bisa melalui b-swap atau pancake swap ya Oke sekarang kita masuk ke bagian cara untuk memulai permainan game CryptoMines ini Saat menjelajah kita perlu yang namanya kapal ruang angkasa atau spesif bukan Nah untuk memulai permainan ini tentunya kita harus memiliki spesif dulu Spesif bisa kalian beli melalui marketplace di CryptoMines Bisa kalian lihat ya semakin rare spesif yang kita punya Akan semakin banyak kita bisa membawa pekerja atau worker untuk menambang eternal Setelah itu kita diwajibkan juga mempunyai worker untuk kita pekerjakan sebagai penambang Kita bisa melihat juga ya semakin tinggi level workernya akan semakin banyak MP atau main powernya Untuk worker ini kita tidak bisa mempunyai secara permanen Kita hanya bisa mengkontrak mereka dengan durasi 7, 15 dan 30 hari saja Tapi jangan takut kehilangan worker jika kontrak pekerjaannya sudah expire Karena worker tetap akan ada di inventory kita Namun tidak bisa kita gunakan jika belum memperbarui kontrak kerja worker kita Jika kalian merasa harga untuk membeli spesif dan mengkontrak worker terlalu mahal Kalian ada opsi dengan meminting spesif dan worker sendiri dengan biaya hanya 0,5 sekian eternal Namun untuk opsi ini tentunya tingkat rare dan level dari spesif dan worker kita bisa hoki-hokian Semacam gacha ya guys Yang gue baca di forum crypto mines Rate untuk mendapat yang rare sangat kecil sekali Jadi jangan terlalu nafsu untuk mencoba opsi ini biar bisa dapat yang rare ya Oh iya untuk tingkat rare spesif hanya mempengaruhi seberapa banyak worker yang bisa kita bawa Sedangkan tingkat level worker mempengaruhi seberapa banyak kita bisa menambang Setelah kita memiliki spesif dan worker kita bisa langsung menambang planet-planet yang tersedia Kalian bisa lihat untuk estimasi reward yang bisa kita dapatkan dan juga sukses ratenya ya Semakin jauh planet yang kita tambang akan semakin banyak pula MP atau main power yang dibutuhkan Dengan semakin kecil juga sukses ratenya untuk kita menambang Tetapi akan semakin besar pula estimasi hasil eternal yang bisa kita dapat Selain itu kalian juga harus melihat ketentuannya Untuk satu planet yang mau kita tambang kita memerlukan minimal 100 MP Jadi di bawah 100 MP kita belum bisa menambang ya guys Oh iya worker dapat mengumpulkan hasil tambang hanya 24 jam sekali ya guys Dan untuk hasil tambangnya bisa kalian lihat ya di contoh Jika kita sudah memiliki spesif dan worker yang sudah tinggi levelnya Kita bisa mendapatkan reward sekitar 39 eternal Bisa kalian cari tahu sendiri ya 39 eternal jika di convert ke USD atau rupiah jadi berapa Kalau dari kalian ada yang mau coba beli koin eternal Agar bisa memulai untuk bermain crypto mine Gue saranin agar ditahan dulu ya guys Karena harga koinnya lagi naik tinggi dalam seminggu terakhir ini saat video ini dibuat Bisa kalian lihat ya di chartnya Hal ini tidak terlepas karena crypto mine memang sedang masuk juga ke top BSC games di peringkat pertama Total usernya meningkat lumayan banyak sekitar 6% Dengan total player sekitar 53 ribu orang Tapi kalau kalian memang memiliki mode lebih ya silahkan saja guys untuk mencoba bermain game ini Tapi perlu diingat jangan lupa membaca white paper dari crypto mine sebelum ikut bermain Karena ada aturan seperti 30% pengenaan fee saat kita early withdraw Sistem boom walker Penggunaan oracle untuk menyimpan harga token eternal Dan ketentuan-ketentuan lainnya Atau jika kalian mengetahui cara mengecek sebuah token bagus atau tidak untuk kedepannya Kalian bisa mengecek dulu ya mengenai token eternal ini melalui token sniffer Jadi silahkan resep dulu sebelum bermain Oke guys jadi sekian dulu review singkat gue mengenai game crypto mines ini Mungkin akan ada beberapa perubahan atau perbedaan untuk kedepannya Kalian bisa join social media mereka ya seperti di twitter, telegram, discord, dan instagram Untuk update update info terbaru dari game ini Sekian untuk video kali ini Jika kalian ada pertanyaan atau tambahan informasi lainnya silahkan komentar di bawah ya guys Sampai jumpa di video gue lainnya See ya Bye 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 Terima kasih telah menonton